Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan tiga orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di rumah sakit Indonesia. Saya sendiri telah menghubungi UNROA di Gaza untuk menanyakan situasi rumah sakit Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa UNROA juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di rumah sakit Indonesia saat ini. Saya juga sudah berusaha menghubungi WHO dan Palang Merah Internasional namun belum mendapatkan jawaban. Saya akan terus berusaha untuk menghubungi berbagai pihak guna memperoleh informasi terkait rumah sakit Indonesia dan keselamatan tiga warga negara Indonesia tersebut. Koordinasi dengan Mersi Jakarta juga telus kita lakukan dan mari kita doakan agar mereka selamat dan diberi perlindungan Allah SWT. Rekan-rekan yang saya hormati saat ini, saya sedang berada di Beijing RRT bersama dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Jordania, Mesir, Palestina, dan Sekjen OKI untuk menggalang dukungan, terutama negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau kita sering sebut P5 agar genjatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat juga dilakukan tanpa hambatan. Kunjungan beberapa Menteri Luar Negeri OKI tersebut adalah tindak lanjut. Paragraf 11 dari Resolusi KTT Luar Biasa OKI Liga Arab yang diselenggarakan di Riyad 11 November lalu. Bulan ini, RRT memegang Presidensi Dewan Keamanan PBB. Para Menteri Luar Negeri OKI mengharapkan agar RRT dapat mendukung upaya yang sedang dilakukan oleh para Menteri Luar Negeri OKI tersebut. Menurut rencana, akan dilakukan pertemuan pada tingkat Menteri Luar Negeri di Dewan Keamanan PBB untuk membahas kembali isu Gaza di bulan ini. Besok, para Menteri Luar Negeri OKI akan melanjutkan penggalangan dukungan ke Moskow. Demikian yang dapat saya sampaikan dan perkembangan selanjutnya akan saya sampaikan pada kesempatan pertama. Terima kasih.